Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua, Undang-Undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Otonomi daerah tersebut tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan maupun pembiayaan. Misi utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu diperlukannya upaya agar kinerja keuangan pemerintah handal dan dapat dipercaya. Agar kinerja keuangan pemerintah menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut, maka diperlukan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya, yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia atau SDM dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan sumber pembiayaan karena sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Namun tidak tertutup kemungkinan, ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selain terkait dengan tata kelola keuangan daerah, pemerintah daerah seringkali juga menemui permasalahan dan kendala terkait dengan aset atau barang milik daerah. Pemerintah daerah selain harus fokus dengan upaya peningkatan PAD-nya, juga harus mempunyai perhatian yang lebih terhadap pengelolaan keuangan daerah dan manajemen aset daerah. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel merupakan sebuah kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan guna mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan ini akan sejalan dengan nawacita nasional pemerintah dalam pembangunan nasional. Terkait hal tersebut, maka pemerintah daerah juga harus mendukung cita-cita nasional tersebut dan mendorong serta berusaha pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah maupun pendapatan daerahnya. Seperti belanja lembur, di PMK tersebut dia mengatur ada uang lembur. Kalau di kita, Profes 33, memang benar ada belanja lembur. Tapi penjelasan tentang itu, satuan lemburnya tidak ada di dalam Profes 33. Nah, adanya di Makan Minum Rapat, dia menyediakan untuk makan lembur. Nah, itu salah satunya. Beda judul ya? Kan gini, filosofi jangan kita lupa bahwa kita ini, pemerintah daerah ini bagian dari pemerintah pusat. Dan ketika memang sudah ada aturannya tadi, baik perpresbukun apa, ya PMK, maka tanpa tadi ngaling-ngaling kita harus ikut ini. Karena kalau enggak kita bercuburan lagi dengan BPK kan, temuan BPK. Karena kan BPK itu begitu dia melakukan pemeriksaan, itu basisnya kan aturannya apa. Nah, ini memang jadi dilema buat teman-teman ini. BPK ini? Ya, hampir semua lah ya bang ya. Seluruh, seluruh, seluruh. Seluruh, seluruh, seluruh. Seluruh, seluruh, seluruh. Seluruh, 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 seluruh. Seluruh, 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 seluruh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita parlementaria, yang merupakan kerjasama rilis IDTV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Sudari, bersama saya dan arah sumber yang terkait dengan tema yang akan kita bahas. Tema kita hari ini adalah tentang optimalisasi APBD Lampung, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, tema kita itu dan narasumber saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak Muhni Emirhan, beliau adalah Kabit Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asya Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, terima kasih sudah hadir. Di sebelah Pak Muhni ada Bapak Muhammad Junaidi atau biasa kita panggil Bung Adi. Anggota Komisi 3 DPD Provinsi Lampung. Terima kasih Bu Nadi sudah hadir. Sama-sama Mbak Canti. Dan paling ujung itu ada Sekretaris Komisi 3 DPD Provinsi Lampung, ada Bang Hanifal. Terima kasih Bang Hanifal. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Iya. Abang-abang kita ngomong tentang optimalisasi APBD Lampung, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memang mitra kerja yang kita undang hari ini adalah dari BPKAD dan ada Bapak Muhni Emirhan. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota kini memasuki era yang baru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah, serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini menjadi hal yang menjadi tantangan tidak kalau untuk BPKAD sendiri Pak dengan adanya perubahan Undang-Undang ini? Oke, langsung dijawab ya. Iya dong. Alhamdulillah kita bisa menginformitasikan Undang-Undang tersebut saat ini. Tapi yang terbaru hari ini kan sampai dengan nomenkatur kodifikasi program kegiatan dan kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu juga sudah ada regulasinya sendiri. Oh gitu, oke. Jadi sudah lebih kompleks lah. Berikut juga dengan standar satuan harga. Jadi masing-masing pemerintah daerah tadi juga dibatasi. Itu konsepnya sih, Mbak. Oke, kalau terkait dengan standar satuan harga itu apa yang berbeda dari sebelumnya? Kalau dulu sebelum ada purpose 33, hari ini juga ada revisi purpose 53 yang akan dipelimentasikan itu paling lambat di 2024. Sebelum ada regulasi tersebut, pemerintah daerah itu mengusulkan atau mempergunakan alokasi pagunya itu sesuai dengan... Pusat? Bukan, sesuai dengan harga daerah. Oh ya, oke. Disesuaikan dengan harga daerah. Jadi nggak seragam. Nah, ini sudah ditetapkan oleh dalam perpres. Jadi standar harga satuan regional itu yang dipakai oleh pemerintah daerah. Dan itu sudah diterapkan sejak kapan tuh? Dari 2020, Mbak. 2020? Iya, dari 2020. Terus boleh tahu nggak sejauh ini gimana nih progresnya dengan penerapan yang baru itu? Secara regulasi, memang membantu. Tapi ada beberapa hal yang tidak relevan dengan PMK standar biaya masukan yang dipergunakan oleh kementerian atau lembaga. Salah satunya itu seperti belanja lembur. Di PMK tersebut, dia mengatur ada uang lembur. Nah, kalau di kita, perpres 33, memang benar ada belanja lembur. Tapi, penjelasan tentang itu, satuan lemburnya tidak ada di dalam perpres 33. Nah, adanya di makan minum rapat, dia menyediakan untuk makan lembur. Nah, itu salah satunya. Beda judul ya? Terus, yang krusial itu, di dalam PMK standar biaya masukan, karena mereka kan kementerian lembaga. Jadi, pengguna anggaran itu kan KPA. Nah, ini diadopt oleh perpres. Terus, KPA itu dapat honor. Oke, oke. Ya kan? Honor selaku pengelola keuangan di SKPD. Nah, kita ini bukan KPA. Kita ini PA. Oke. Adanya KPA itu ditunjuk oleh PA. Oleh PA, iya. Nah, yang menerapkan KPA ini hanya seterah daerah. Salah satunya ya. Seterah daerah, Pak Segda. Nah, kepala biru-kepala biru itu ditunjuk sebagai KPA. Nah, seharusnya ada, ya memang ini sudah diskusi juga dengan PPK. Tapi, di revisi Perpres 53 tahun 2023, itu pun masih tetap sama kata-kata itu. Jadi, pengguna anggaran hanya dapat honor di dalam mekanisme pejabat pengadaan barang dan jasa saja. Padahal tanggung jawab dia selaku pengguna anggaran itu, keseluruhan total pagu yang ada di perangkat daerah yang dia pimpin. Oke. Nah, itu salah satunya lah yang poin yang beda di situ. Yang ini ya, yang gak enak ini yang belajar lembur. Nah, bedanya apa kata saya kan? Kita kan sama-sama PNS nih. Maupun pusat ataupun daerah. Karena dalam Perpres 33 itu menyebutkan pemerintah daerah menggunakan regulasi ini, ya kami gak berani untuk mengambil PMK. Anggap PMK. Oke, baik. Baik, saya mau ke Bang Hanifal dulu. Bang, menanggapi yang dijelaskan oleh Pak Kabit perencanaan anggaran BPKAD ini seperti apa, Bang? Ya, setelah, seperti yang telah dijelaskan oleh Kabit BPKAD, memang setelah adanya perubahan undang-undang tersebut, ini kan berpotensi memang tujuan dari perubahan hanya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lebih efektif lagi. Lebih efektif lagi. Dengan efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah, kita berharap pembangunan-pembangunan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, Provinsi Lampung, untuk mencapai visi Lampung berjaya itu diharapkan dapat terwujud. Dan Alhamdulillah memang seperti yang kita ketahui, pemerintah Provinsi Lampung sudah 12 kali kalau nggak salah ya, atau secara berturut-turut itu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dan kita Komisi 3 sebagai mitra dari BPKD itu mengapresiasi dari kinerja-kinerja BPKD sehingga pemerintah Provinsi Lampung dan hal lain BPKD mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya nggak mudah juga untuk bisa mendapatkan penghargaan WTP itu kan? Oh iya, karena kan ada beberapa aspek yang dinilai untuk mendapatkan WTP tersebut. Baik. Bu Nadi ada yang ditambahin nggak, Bu? Terkait dengan apa yang dilakukan oleh BPKD? Pelaksanaan perubahan undang-undang itu tadi? Ya, jadikan undang-undang itu kan tadi kan 3-2-2004 berubah lah juga sampai terakhir, 3-2-2004 berubah lah juga sampai terakhir, 3-2-2004 berubah lah. Ya, undang-undang perimbangan keuangan juga berubah lah lah. Saya pikir kalau yang dibicarakan oleh Pak Khabit tadi, memang kan itu teknis banget. Ya, betul. Karena dia bicara soal, apa? Lebih ke item-item. Ya, item-item apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Kan gini, filosofi ini jangan kita lupa bahwa kita ini, pemerintah daerah ini bagian dari pemerintah pusat. Dan ketika memang sudah ada aturannya tadi, baik perpresbukun apa, ya PMK, maka tanpa tadi ngaling-ngaling kita harus ikut ini. Karena kalau nggak kita bertuburan lagi dengan BPK kan, temuan BPK. Karena kan BPK itu begitu dia melakukan pemeriksaan, itu basisnya kan aturannya apa. Nah, ini memang jadi dilema buat teman-teman. Gimana? BPKD. Iya, ya hampir semua lah ya Pak ya. Seluruh. 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 Ya. Itu menjadi hal yang menjadi dilematis untuk semua lini memang ya. Terus sejauh ini gimana tuh Pak Khabit? Jadi, memang bagus apa namanya. Ini di luar yang kita perpres ya, setelan-setelan oleh Satuan Harga. Penyeragaman judul kegiatan, dari program kegiatan sampai dengan suku kegiatan untuk seluruh Indonesia. Cuma ada beberapa daerah provinsi, misalnya seperti DKI Jakarta, itu untuk mengadopsi Permendagri 90 tahun 2020 itu, nomenklatur mereka itu rada beda. Begitu juga seperti daerah Istimewa Yogyakarta. Nah gitu kan. Disesuaikan dengan daerahnya ya? Nah ini, kalau kita hari ini diminta untuk menerapkannya dalam sistem informasi pembetulan daerah yang dikelola oleh Kemendagri. Aplikasinya itu ISPD. Nah, mungkin sedang dalam proses penyesuaian, terkait dengan tadi ya implementasi yang digunakan Pemprov DKI dan beberapa daerah lainnya. Daerah-daerah ini kan sudah banyak inovasi yang dilakukan. Dalam hal pengelolaan keuangan, baik dari sistem perencanaan sampai ke pelaporan dan pemanfaatan aset. Banyak itu. Dengan bisa menggunakan aplikasi sendiri. Oh gitu. Nah, begitu kita menerapkan ISPD, ini yang perlu kita kerja dua kali. Kita penuhin tadi yang amanat regulasi dari pemerintah pusat untuk menerapkan ISPD, begitu juga custom untuk ripet-ripet yang akan, yang memang kita butuhkan, sementara ini belum bisa disajikan di ISPD, ya kita tetap menggunakan aplikasi yang lama. Nah, inilah yang perlu kerja keras dari kawan-kawan di bidang perencanaan, begitu juga di keuangan, untuk bersedia melakukan double input lah. Double input ya? Itu. Jadi kerja dua kali dia? Ya udah jadi tugas, mau gimana? Tapi solusinya gimana sejauh ini? Supaya itu bisa jadi lebih cepat? Kalau solusinya ya sementara... Lembur? Lemburnya ditambah? Sementara gak ada uang lembur tadi ya? Jadi sudah ada tambahan penghasilan pegawai. Alhamdulillah kawan-kawan itu memahami dan bersedia bekerja ekstra time. Oke, baik. Gimana Bang? Ya kalau menurut saya sih, ketika itu ya memang harus ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Ya, SDM-nya ya. Sehingga dapat menyerap sih, apa yang program-program pemerintah tersebut. Ya. Sejauh ini Bang, kalau dukungan dari DPRD khususnya Komisi 3 untuk mengoptimalkan anggara APBD Provinsi Lampung dalam program pengentasan kemiskinan seperti apa Bang? Ya beberapa kali kita memang melakukan dengar pendapat dengan mitra kerja kita BPKAD. Ya kita kan bertanya kepada mereka, kita pertanyakan apa sih pembiayaan daerahnya, dari pendapatan daerahnya, bagaimana tahun anggaran ini bagaimana untuk meningkatkan dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dan kita berharap Komisi 3 dalam hal ini kita sarankan ke BPKAD bagaimana untuk meningkatkan dari pendapatan asli daerah. Dari PAD-nya. BPKAD. Itu ditambah lagi ya, supaya lebih banyak pemasukan gitu ya. Oh iya. Iya pastinya gitu kan. Oke. Terus saya mau ke Bu Ngadi. Bu Ngadi, menurut Bu Ngadi sendiri pengelolaan keuangan daerah ini sudah on the track belum? Kalau itu sudah pasti lah. Sudah pasti ya. Udah pasti ya. Udah on the track. Yang kedua, kalau terkait dengan dukungan dewan, sebenarnya Komisi 3 hari ini asik-asik aja gitu. Alhamdulillah. Komunikasinya enak ya? Iya. Dibutuhin sama mitra, dibantu. Oke aja. Sepanjang untuk meningkatkan apa namanya, kinerja. Iya. Oke. Optimal sekali dukungan dari Rekan Komisi 3. Kalau ini baru stasi moni nih, kalau begini kan. Optimal sekali dukungan dari Komisi 3. Sejauh ini, hal apa saja yang menjadi catatan khusus dari Komisi 3 untuk WPKD ada nggak? Selama hearing-haring itu berlangsung mungkin? Mungkin di pendalaman ya. Ada hal poin-poin yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Lampung untuk segera diprioritaskan. Misalnya? Ya. Contoh seperti pinjaman kita kepada SMI. Ya Alhamdulillah. Itu gimana tuh catatnya? Agustus ini sudah, Agustus atau Juli lalu itu sudah beres. Oh udah beres itu Bang ternyata. Jadi pinjaman itu beserta bunganya sekitar 700 miliar. Alhamdulillah sudah selesai. Nah kita harapkan di 2024 nanti alokasi untuk pembangunan bisa didorong ke sektor lain. Begitu juga hutang bagi hasil periode yang lalu itu Alhamdulillah sudah selesai juga. Nah tinggal menyisakan kewajiban pembayaran bagi hasil tahun berjalan di 2023 ini. Nah ini yang beratnya kan kita ketemu pandemi kemarin. Terbentur di situ ya? Dua tahun ya? Antara dari 2021-2022 itu daun kita kepotong, fokus kita ke penanganan COVID-19. Sekian 100 miliar alokasi kita untuk membantu pelaksanaan penanganan COVID-19. Oke, jadi banyak terserap ke situ sehingga jadi ada yang tertunda nih? Atau tertunda? Ya itu prioritas. Karena regulasi pusat kan banyak pun itu Pak. Refocusing segala macem. Kami itu sampai 5-6 kali merubah per grup APBD untuk memenuhi ketentuan tersebut. Baik. Ya Alhamdulillah penanganan COVID-19 ya pemerintah Provinsi Lampung masuk kategori baik kan. Bang Hanifal kalau peran Komisi 3 ini dalam melakukan pengawasan proses pengelolaan keuangannya seperti apa nih? Komunikasinya dengan pihak BPKAD pengawasannya? Pengawasannya kita hampir setiap per triwulan per triwulan itu ya? Per triwulan kita selalu melakukan herring dengan BPKAD kita lihat dari kita konsultasi lah mereka konsultasi mengenai bagaimana kinerja mereka bagaimana dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan menurut Komisi 3 BPKAD ini on the track pengelolaan keuangan daerah selain adanya peningkatan sumber daya manusia SDM mereka kemudian ada beberapa beberapa program-program BPKAD yang lebih simpel sekarang ini sehingga pengelolaan keuangan itu dapat terlaksana dengan baik oke ketika herring hal apa yang menjadi apa ya mereka bukan keluhan ya curhatnya itu seperti apa ada gak ke DPRD yang di sewa sendiri hampir dipastikan tidak pernah ada ya BPKAD ini mengeluhkan dalam hal pengelolaan pengelolaan tidak ada karena 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 menurut komisi 3 ya sumber daya manusia di BPKAD ini sudah sudah mumpuni semua adalah hal pengelolaan keuangan daerah SDM-nya mumpuni tapi kurang gak perlu ditambah gak dengan adanya tadi harus mereka harus double input dan lain-lain itu kan jadi makan waktu juga ya bang masukan dari kalau itu perannya ada di seluruh perangkat daerah karena perangkat daerah yang melakukan input oke baik jadi sejauh ini apa yang menjadi tugas itu sudah bisa dilaksanakan komunikasi dengan pihak komisi 3 ini memang hanya pada saat hearing atau ada gak kalau urgent gitu mungkin gak tuh mungkin pernah terjadi ya pasti dong mbak iya terus respon dari pihak komisi 3-nya gimana ya atas regulasi ya kita koordinasi ya itu kita implementasikan iya oke biasanya regulasi koordinasinya tidak henti-henti ya tidak henti-hentinya kita komunikasi dengan BPKD tidak henti-hentinya BPKD ini kan termasuk rawan ya rawan gimana maksudnya uang loh yang dikelola itu kaitannya dengan tadi yang jangan sampai BPK turun dan lain-lain itu kan jadi harus punya SDM yang benar-benar mumpuni sekali inilah gunanya alat bantu tadi ya aplikasi ya kan karena rekam jejak disitu kan kita bisa kontrol kalau dibilang rawan itu sebenarnya poin pertanyaan mbak itu ada di perangkat daerah kalau kami untuk menyalahgunakan kewenangan itu kecil mbak gitu karena sudah by system ya mbak ngusulin sekian ini sekian itu sesuai dengan rekam rekamnya itu ada jadi kami gak mungkin bermain disitu baik oke kita lanjutkan kembali di sesi kedua ya abang-abang nanti kita break dulu sebentar dan pemirsa masih tetap bersama kami dalam parlamentari ya dengan tema kita tentang optimalisasi APPD Lampung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita akan kembali lagi pada sesi yang kedua setelah jadah iklan berikut ini berikut galeri BPKAD Provinsi Lampung yang berisi tentang menerima penghargaan kategori realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2022 tingkat provinsi peringkat kelima dilahir oleh Provinsi Jawa Tengah peringkat keempat Provinsi Kalimantan Barat peringkat ketiga Provinsi Jawa Barat peringkat kedua Provinsi Kepulauan Riau dan peringkat pertama Provinsi Lampung boleh hadirin tepuk tangan ya untuk para peraih penghargaan APPD Lampung untuk meningkat provinsi kita semua bersama inilah para peraih penghargaan realisasi belanja daerah tertinggi di tahun 2022 masih di tingkat provinsi ini peringkat kelima diraih oleh Provinsi Jawa Tengah yang mencapai selamat dengan Provinsi Kalimantan Barat yang meraih peringkat keempat di peringkat ketiga ada Provinsi Jawa Barat peringkat kedua Provinsi Kepulauan Riau yang peringkat pertama diraih oleh Provinsi Lampung untuk berikutnya berada paling dekat dengan kita ya itu penerima kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi tahun 2022 tingkat provinsi untuk peringkat kelima Provinsi Jawa Timur peringkat keempat Provinsi Kalimantan Barat peringkat ketiga Provinsi Sulawesi Negara peringkat kedua Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peringkat ke satu Provinsi Kalimantan Timur terima kasih telah menonton! Jateluk sampai panjang Namun tengah berminat Lampu sinang menginang Sehelap pemandangan Namun ke hari minggu Naya hunsai hunsai Bahaganya dijuru Disaksi kau lautan Ranglah yang helau hulus Nutup pinggir lautan Nyiwi bubari seluruh Sehelap pemandangan Namun jasaran insan Nya agak nyitamunan Nutuk kerep pemandangan Sayu mata memandang Ranglah yang helau hulus Nutup pinggir lautan Nyiwi bubari seluruh Sehelap pemandangan Namun jasaran insan Nya agak nyitamunan Nyiwi bubari seluruh Nyiwi bubari seluruh Sehelap pemandangan Sayu mata memandang Nyiwi bubari seluruh Nyiwi bubari seluruh bantuan dan kami mohon dengan hormat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk berkenan, menyerahkan berharga untuk kategori Provinsi Ter-Innovatif Selamat untuk Provinsi Jaya Tengah Selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan Ter-Innovatif Ter-Innovatif Selamat menikmati Ter-Innovatif Selamat menikmati Provinsi Lantung Ter-Innovatif 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 daerah dari tribulan di tahun 2022 ini udah selesai, tidak terhutang, dan berdasarkan laporan dari Pemprov Provinsi Lampung TPKAD ke Komisi 3, untuk dana bagi hasil di tahun 2023, tribulan ke-3 yang belum dibayarkan, kalau nggak salah pembunyi ya, baca kerokoknya ya itu, itu ya, karena ada perubahan itu ya, itu jadinya Mbak, baik, Tung Adi, sampaikan Bang, Tung silahkan mau menambahkan tentang disampaikan Bang Hanifal oh iya, jadi kan gini, mekanisme pembahasan HPB ini kan dari daerah, memang kan apa ya, setelah dia dari kabupaten, nanti kan ada evaluasi dari, jadi sebetulnya saya pikir on the track semua lah, mau dia dilebihkan, mau dia dipaksakan naikin PAD sementara ini menurut saya, masih dalam wajar, masih wajar, masih bisa lah, asal mau aja potensinya digali, di dalam, kayak daerah-daerah, misalnya kakupatnya pajak, apa sih, reklama, oke lah, daerah yang nggak punya hotel, dia nggak dapet hotel tapi kayak reklama, rumah makan, dan lain-lain kan banyak perusatannya ya nah kalau, kalau dia apa kayak kita pembro, misalnya ya kita kan dia evaluasi lah, lagi sama apa kemendagri jadi, apa ya, misalnya eee penapisannya itu ditapis dia berlapis ya ya, ditapis, dicari terakhirnya nanti misalnya nanti hasil evaluasi dari pemerintah pusat, kayak kita nih, api bidik rubah nanti kan, kalau ini hasil evaluasi pendapatan kita cuma sekian, itu hak mereka iya 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 tapi ketika menjadi ada catatan-catatan nambahin sedikit silahkan jadi selain eee selesai dievaluasi oleh pemerintah provinsi itu kita juga menyampaikan laporan ke kemendagri terkait evaluasi pemerintah kabupaten kota tersebut oke sebenarnya ya wajar kalau pemerintah kabupaten kota itu eee memasang proyeksi PAD yang tinggi tetapi juga mereka harus siap dengan eee konsep eee efisensi iya jadi belanja berdasarkan sumber dana gitu lho mba begitu sumber dana A ini gak tercapai harusnya ada ada kegiatan ini yang gak dilaksanakan gitu sehingga tidak menimbulkan defisit bagi pemerintah daerah jangan dipaksain gitu ya itu nah itulah bayarannya di dunda iya kalau dia penunjakan iya cuman ini kan perlu ya itu dinas teknis lah sama pihak ketiga ya cuman kan yang kita hindari ini kan timbulnya defisit atas tadi nah inilah peran dari pengolah keuangan tadi itu dan itu banyak terjadi gak bang defisit anggaran itu pada saat realisasi ada beberapa kabupaten ada itu yang akhirnya menimbulkan hutang-hutang kepada pihak nah itu yang akhirnya kedepannya itu gak sehat itu kabupaten kota tersebut karena dia udah punya modal utang nah itu iya iya karena saya kira gini ini ibarat rumah tangga berhutang itu biasa aja oke yang penting bagaimana program itu bisa jalan dalam jadi gambaran bayarnya udah tahu gitu ya pastilah kalau itu kan namanya utang negara negara utang sama negara kita ini ini buktinya gitu ya kan tahun 2018 2018 2018 2017 utang juga ya selesai juga oke jadi menurut saya gak apa-apa mau hutang galmatin yang beri program bisa jalan karena kalau dia bicara kesejahteraan raya itu kan apa namanya variable ini kan banyak betul termasuk buat jalan iya betul luas kalau kesejahteraan rakyat konteks ya jadi jadi pada saat pandemi yang lalu ya 2020 21 22 itu kita fokus ke penanganan itu ya kesehatan 2022 ini kita menyampaikan bukan menyampaikan ya sudah sudah menyusun kan mengajukan pinjaman untuk SMI bersama DPRD persetujuan tersebut disampaikan rencana waktu itu sampai dengan 600 miliar oke ya ini untuk fokus ke penanganan infrastruktur di 2022 oke tapi pinjaman itu tidak masuk sama sekali ya tidak diterima tidak keluar lah tidak sisi lah ya nah jadi kita optimalkan disini di tahun 2023 2023 itu dimurni aja sekitar belanja modal jalan itu 700 miliar lebih yang pemeliharaannya itu 70 miliar lebih nah di perubahan ini bertambah lagi nih nah nah cuman kan lokus-lokus ini terbatas mbak iya kalau mau kondisi jalan mantap itu seluruh provinsi Lampung perlu anggaran sekitar 4T nah ini kan berat iya untuk kita iya nah sedangkan masyarakat mungkin kurang tersampaikan informasi tentang kondisi realnya seperti apa gitu ya hari ini kita semua kan bebas untuk bicara iya tapi maksud saya enak bagusnya kan bebas tapi sopan itu kan emang ada yang bicaranya gak sopan nih hehehe 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 cara menyampaikannya mungkin ya iya lebih kepada cara menyampaikannya ya iya iya sebenarnya gak apa-apa juga namanya kritik iya iya kalau kritik disampaikan dengan sopan itu bukan kritik namanya bukan kritik jadi iya harus tajam-tajam lah kuping kita aja jangan terlalu oh gitu iya bagaimana supaya iya hehehe kalau lokus jalan itu sudah dianggarkan kau mbak hehehe tapi yang lucunya kan apa namanya ya mungkin yang ya yang pintar lah yang ngedesain berita itu mungkin gini adanya talkshow seperti ini adalah cara bagian dari cara pemerintah provinsi untuk menyampaikan kepada masyarakat masyarakat itu gak tahu loh proses bagaimana di asesi bangun jalan ini kalau orang desa jalannya jelek bertahun-tahun jelek gak dibangun mereka gak tahu di proses di atas seperti apa atau mungkin belum diusulkan atau bagaimana gitu jadi tadi itu untuk jalan mantap 4 triliun nah kalau mau hari ini baru 700 miliar berarti masih kurang 3,7 juta masih banyak makanya gak semua jalan jadi bagus iya oke baiklah negara ini kan gak berhenti sampai tahun depan betul terus 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 berproses gitu ya iya bukan cuman sekedar dibangun setelah dibangun itu perlu dipelihara iya betul ada biaya perawatannya jadi kan disini permasalahannya kan jalan-jalan itu rusak sebagian besar karena kelebihan tonasi kendaraan betul nah sedangkan untuk timbangan itu itu diambil oleh kementerian perhubungan nah kontrol daerah ini kan adanya di kabupaten kota iya nah kalau petugas provinsi perlu berapa banyak orang untuk ngawas ini dan itu ada di daerah daerah ya aksesnya lumayan jauh lah untuk ini ya nah kontrol itu yang maksud saya sama-sama dibangun dengan pemerintah kabupaten kota sama-sama kita jaga kita pelihara yang jalan sudah kita bangun ini oke tapi ya disitulah ketahuannya bahwa masyarakat ini sudah mulai kritis ya bang ya iya bagus mbak iya tinggal cara menyampaikannya aja gitu betul jangan bikin panik satu lampu kalau kritik boleh bebas orang ya presidennya jadi kritik kok iya betul tapi kritik gak boleh sama pemerintah aja itu tadi kan bahwa jalan itu rusak karena kelebihan tonasi iya pengguna jalannya iya oke kenapa tonasi itu lebih karena si supir atau milik pengen dong dapet iya betul terus terus ngisi barangnya ini yang kelebihan tadi apa namanya isilahnya produknya apa iya nyampe ke perusahaan asingpong misalnya iya ya kritik juga dong perusahaan-perusahaan betul nah ini ya balik ini pak jadi alhamdulillah 2023 ini kita dapet pemerintah seluruh pemerintah daerah ya dapet dana bagi hasil sawit oh iya nah yang akan dipergunakan nanti di APBD 2024 untuk 2023 ini alokasi seprovinsi Lampung itu kalau di PMK nya diatas 90 miliar nah itu 80% nya minimal 80% dipergunakan untuk infrastruktur infrastruktur terkait dengan lokus-lokus yang tadi perkebunan nah ini sedang dalam tahap pembahasan mungkin nanti akan disampaikan juga pada saat pembahasan di DPRD oke baik jadi ada 2 23 sama 2024 alokasi penyampaian per pelampung 23 itu 19 miliar di 2024 nya itu 17-an miliar oke ini info yang menarik juga ya untuk kita ya alhamdulillah mereka mau share gitu kan ya betul ke pak sekretaris lagi bang tanggapan dari Komisi 3 DPRD Lampung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang meraih opini wajar tanpa pengecualian itu dari BPK selama 9 tahun berturut-turut itu gimana bang? tanggapannya ini kan hampir setiap tahun ya memang pemerintah provinsi ini menerima menerima laporan pertanggung jawaban DPRD itu menerima laporan pertanggung jawaban dari pemerintah provinsi dan selama ini laporan pemerintahan daerah itu ya berjalan sudah berjalan lah sesuai dengan keadaannya ketika ini kan biasanya kita bentuk pansus ataupun dipulangkan lagi ke komisi-komisi yang terkait misalkan ketika laporan pertanggung jawaban ini kan biasanya dibahas di tingkat komisi artinya kita kembali bertemu dengan mitra-mitra kerja di komisi masing-masing tapi secara keseluruhan laporan pertanggung jawaban pemerintah provinsi Lampung ya sudah sesuai dengan on the track yang dilaporkan ke DPRD provinsi Lampung oke kalau dari pihak legislatif sudah bilang on the track itu sudah berarti apresiasinya bagus lah gitu ya Alhamdulillah Mbak jadi kan ada beberapa poin penilaian WTP Mbak oleh BPK itu satu itu kesesuaian dengan standar akutansi ya terus yang kedua itu kecukupan pengungkapan jadi simpel yang ngomong pemeriksa ini BPK itu bisa motret gitu loh kondisi realnya seperti ini gitu kan BB-nya itu ya lantas itu sistem pengendalian intern yang berjalan nah ini koordinasinya sama inspektorat segala macem lah ya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oke empat item inilah yang jadi poin penilaian WTP atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD itu oke baik bang Ibu Adi terkait WTP tanggapannya bang yang sudah selama 9 tahun 9 kali berturut-turut 9 tahun berturut-turut bahkan investasi luar biasa karena ini juga WTP itu kan ada ada apa ya selananya reward kalau kita WTP itu berapa 20 sekian miliar ya intensi kita dapet insentif fiskal itu 50 miliar oh kalau dapet WTP ada insentif ya iya oh gitu jadi ini kemampuan WPKD pemerintah provinsi di bawah WPKD Pramarindodong ini itu ngasilin pendapatannya itu 50 miliar iya selama? sebenarnya sih setiap tahun kan iya beda-beda nilai kalau dia WTP tahunnya 50 tahun kemarin baru iya setiap tahun itu kalau kita WTP dikasih reward dari kemarin keluar cuman ini iya ini peran apa seluruh perangkat daerah iya jadi atas kinerja seluruh perangkat daerah ee kita sama-sama berhasil mewujudkan WTP itu termasuk juga rekan dari ee legislatif fungsi pengawasannya iya betul makanya kolaborasi yang baik sekali iya bukan kerja BPKD sendiri iya ada yang mengawasi kan kalau ada yang ada yang salah ada yang sleep kan di toilet dari DPRD dari komisi 3 ya iya betul oke Bang Hanifal sejauh ini apa bang kalau dari hiring-hiring yang dilakukan dengan BPKD khususnya iya yang menjadi masukan atau catatan khusus dari DPRD komisi 3 sendiri ada nggak bang? yang paling sering? yang sering yang sering yang kami memberikan masukan ke BPKD ini ya masalah pengelolaannya pengelolaannya pengelolaan bagaimana BPKD ini mengelola keuangan daerah ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada kita berharap BPKD dalam pengelolaan keuangan daerah ini tidak menumbur aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah besar karena ketika mereka salah sedikit di dalam hal pengelolaan keuangan daerah ya imbasnya ya ke Pemprov juga tapi selama ini ya Komisi 3 melihat di dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk Provinsi Lampung Berjaya ini ya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku Oke Baik Bu Adi? Ya saya kira kan gini lah apa kalau di Komisi 3 itu poinnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digitalisasi semua report apa namanya semua perencanaan hari ini kan teknologi kan harus kita gunakan manfaatkan supaya juga nanti masyarakat bisa lihat sebenarnya di Komisi 3 itu poinnya selain selain tak ada aturan manfaatkan semaksimal mungkin teknologi ya nah ini yang dibicara tadi inovasi daerah tadi ya nah ini butuh perbaikan-perbaikan ya dianggarin gitu loh yang penting teknologinya bagus udahlah gimana mau celahnya lagi iya betul tinggal SDM-nya yang bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada kalau kawan-kawan di perangkat daerah Alhamdulillah kita kan selalu koordinasi mbak cuman tantangan di 2024 ini begitu kita diminta untuk mengimplementasikan menggunakan ICPD nah itu yang kita perlu uji report laporan keuangan mereka seperti apa itu yang belum nah ini yang ya kami perlu pembuktian dulu karena dari aplikasi yang saat ini kita gunakan pendapatan real time itu mbak sudah bisa lihat di dashboard oh iya selalu update dia update itu real time oke posisi di bank lampung nah ini yang belum di di sana belum terus juga cetak cetak repot-repot itu yang kita butuhkan kan bukan hanya standar yang ada di regulasi misalnya ini cetak realisasi kemiskinan tagging-tagging itu kita bisa buat nah hari ini per misalnya per tanggal hari ini nah ini ada realisasinya gitu selalu update jadi ada ya bisa tapi yang di kalau kita sedang menerapkan HPD nah ini yang perlu kita uji kita lihat iya apa sudah sampai ke sana mereka karena usernya seluruh Indonesia mbak iya seluruh Indonesia itu ada 500 sekian pemda mbak dikalikan jumlah perangkat daerahnya iya ini yang gak kebayang mas saya iya iya betul gimana nanti implementasinya baik makanya kita perlu tetap melaksanakan double input untuk penatausahaan baik begitu juga penganggarannya oke baik kita berik lagi ya udah pemirsa kena masih dalam parlamentaria dan kami masih berada di hotel no hotel Lampung yang berada di jalan Gatosubotro Bandar Gatosubotro Bandar Lampung kita tepatnya berada di poolside yang ada di sebelah kolam renangnya ya suasananya enak sekali walaupun cuaca panas tapi anginnya masih terasa ya jadi bikin kita betah kita akan lanjutkan kembali pemirsa dalam sesi yang ketiga setelah jadah iklan berikut ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati melayaf gun sudいる tersenizat kembali terima kasih selamat menikmati Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan turun. Dan ada yang menarik, di dalam pengetahuan kemiskinan, Provinsi Lampung ini dapat reward. Dalam bentuk? Dalam hal seperti ini, dalam hal pengeluaran dana desa itu, kan ada beberapa kabupaten yang mendapatkan reward dari pemerintah pusat. Contoh di Kabupaten Tulanggong Barat, di Kabupaten Tulanggong Barat itu ada 100 tiup. Dan tahun ini, dari 100 tiup itu mendapatkan lebih kurang 20 tiup yang mendapatkan reward dari pemerintah pusat. Okay, rewardnya dalam bentuk apa itu, Bang? Ya, selama ini kan dia usaha di sini, kantor pusatnya di Jakarta, bayar pojoknya di Jakarta. Iya, nggak masuk ke sini. Nah, harapannya ada perbaikan-perbaikan. Oke lah, itu regulasinya begitu. Tapi feedbacknya, kalau itu mau-mauk bagus, bantuan perusahaan tadi itu masuk dalam APBD, legal. Nah, ini konteksnya apa? Misalnya mereka, oke ya, kita komit ini untuk pengetahuan kemiskinan. Misalnya di daerah yang unit produksi kami. Nah, kan bisa aja begitu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali parlementaria di sesi yang ketiga ini. Masih dengan tema kita, bagaimana optimalisasi APBD Lampung, pengentasan kemiskinan dan peningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada dua dari DPD Provinsi Lampung, yaitu Sekretaris dan Anggota. Berikutnya juga ada Bapak Mokni Amir Han dari BPKAD selaku Kabit Perencanaan Anggaran. Boleh dapat info nggak nih kita, program terkait dengan penanggulan kemiskinan, Bang Emir? Bisa nggak disampaikan? Itu apa saja, terus berapa anggarannya gitu? Baik. Untuk 2023 ini, dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022, memang disebutkan beberapa sub-kegiatan yang jadi kemenangan provinsi, Mbak. Oke. Di sini kita diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Ekstrim. Ekstrim. Yang masuk kategori ekstrim seperti apa tuh? Nah, ini disebutkan seperti rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar di dalam panti, terus lanjut usia terlantar di dalam panti. Sebagian besar ini di dalam panti. Oke. Lantas ada juga penyediaan fasilitas pelayanan sarana-peserana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi. Juga ada pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten kota. Di situ juga ada penyediaan dan penyaluran bahan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi. Serta penyediaan fasilitasi distribusi dan atau intervensi lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Oke. Nah, ini yang mungkin berjalan tadi yang terkait dengan kontrol harga ya untuk mencegah inflasi tinggi gitu kan. Yang poin keduanya juga ini lebih ke pengelolaan data fakri miskin ya. Data fakri miskin dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penyusunan program dan kegiatan juga ini untuk penganggaran kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terkencil atau pedesaan, dan pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Jadi di sini ada beberapa item yang memang sudah ditentukan, tapi ini dalam konteks kemiskinan ekstrim. Ekstrim, oke. Sedangkan... Di Lampung sendiri? Yang diminta oleh Inpress nomor 4 ini, ini dalam konteks luas. Inpress nomor 4 tahun 2022 ini. Tidak spesifik ya? Iya. Kalau ekstrim kan spesifik dia? Jadi kan di Permendagir 84 itu dibagi kewenangan, peranganan kemikiran ekstrim yang punya provinsi ini, kewajiban kabupaten kotanya ini. Nah, kita coba penuhi terkait dengan Inpress nomor 4 ini. Ada berdasarkan data realisasi hari ini ya mbak ya. Pak hari ini ada ya? Ya, ini saya cetak tadi tanggal 9 Oktober pagi ini. Laporan rekap program kegiatan-sub kegiatan yang mendukung penanggulan kemiskinan. Sebenarnya pelaksanaan tagging ini dilakukan oleh Bapeda. Oke. Bapeda berserta dengan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan penanganan penanggulan kemiskinan. Nah, di sini jumlah pagu yang digunakan untuk penanggulan ini, kemiskinan dalam artiluasi, mencapai angka 1,3 T. Dengan realisasi per hari ini di angka 653 miliar. Nah, kalau bicara program atau kegiatannya, di sini banyak ini ya mbak. Ada 34. Kasih contoh 2 aja bang. Contoh 2 ya. Seperti di Dinas Perumahan dan Permukilan Cipta Karya. Nah, ini pembinaan kelompok suadai masyarakat di pemukiman kumuh. Nah, ini pagunya 5,5 M. Sudah terrealisasi 1,2 M. Lantas ada juga... Cari yang ini ya, yang relevan ya. Sebentar. Nah. Ya, ada juga pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan. Ini di Dinas Koperasi. Nah, itu 100 juta udah realisasi sebesar 99 juta. Oke. Ya, itu yang masuk-masuk item. Iya, iya, iya. Nah, yang besar-besar ini terkait dengan ini ya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan ini ada pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Ini angkanya 164 miliar. Itu sudah terrealisasi sebesar 89 miliar. Nah, ini berelevansi dengan Universal Health Coverage. Jadi, kita sudah memenuhi target ya, WC. Nah, disinilah pengguna BPJS segala macam, Mbak. Oh, iya. Oke, oke. Itu salah satu contohnya. Oke, baik. Bang Hanifal, program tentang bagaimana penanggulan kemiskinan di Lampung, walaupun kita sudah tidak masuk dalam kategori daerah miskin lagi kan ya, sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Itu ada masuk kategori kemiskinan ekstrim, tapi sepertinya kalau itu terkait langsung dengan personalnya ya, dengan penderita disabilitas dan lain-lain. Tadi yang disampaikan oleh Bang Mohni Emirhan tadi, bagaimana tanggapan, Abang, dengan program-program itu yang di dinas masing-masing itu ada sendiri-sendiri ya? Yang contohnya tadi cipta karya dengan dinas kooperasi. Gimana, Bang? Ya, menurut saya sih, program-program pengentasan kemiskinan yang ekstrim itu kan disesuaikan juga ketika pemerintah pusat itu membuat program tersebut. Kan pasti ada analisis, dan menurut saya ketika Pemprov Provinsi Lampung ini diprogramkan untuk penganggarannya di dalam hal APBD tahun 2023, ya itu sudah sesuai lah untuk mengatasi program kemiskinan yang ekstrim itu. Dan program-program itu kan mulai disesuaikan dengan APBD terkait, misalkan seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu ada program BPJS yang memang anggarannya tahun ini lebih besar gitu, dianggarkan di Provinsi Lampung. Kemudian di Dinas Pemukiman, ataupun di Bina Marga, jalan itu kan untuk mengetasikan kemiskinan, dengan semakin terwujudnya jalan mantar itu kan semakin untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Perlancar merecaya. Perlancar perekonomian gitu. Menurut Mahanipal, apakah ini sudah pas, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Lampung, misalnya saudara-saudara kita yang di daerah mungkin ya, kita nggak bilang miskinan yang ada di daerah? Ya menurut saya sih, dengan adanya program tersebut sudah sesuai gitu kan, sudah sesuai sehingga di daerah-daerah tersebut yang menurut pemerintah pusat ataupun provinsi itu ada kemiskinan yang ekstrim, dengan adanya program tersebut, ya dapat tertanggul lagi walaupun tidak seluruhnya gitu kan. Cukup terbantu lah dengan adanya program itu. Cukup terbantu, seperti gini lah, seperti di daerah Lampung stuntingnya semakin turun, kemudian disabilitasnya juga semakin bisa teratasi. Teratasi, oke. Terus juga dengan UMKM yang sekarang sedang digalakan juga, kan akhirnya jadi banyak bantuan dari pemerintah juga, itu terkaitan dengan modal juga tuh bang? Kalau UMKM, pelaku UMKM, dapat modal mereka untuk usaha? Kalau UMKM itu dilihat dulu konsistensinya ya mbak? Sudah berapa lama dia bertahan gitu ya? Jadi atas dasar itu mungkin dinas terkait bisa memberikan bantuan untuk pengembangan usahanya gitu kan. Baik. Bung Adi? Menyoroti soal program penanggulangan kemiskinan. Baik yang kemiskinan ekstrim maupun yang secara keseluruhan gimana Bung Adi untuk di Lampung sendiri. Pas banget gak itu program-program itu? Iya, jadi kan gini. Kalau dari data yang ada kan, itu sekitar 11%, 970 ribu program miskin. Nah terus kemudian program apa lagi? Kembalik lagi saya katakan bahwa negara kita ini negara kesatuan di Indonesia. Jadi ada sinergisitas program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya. Contoh misalnya hari ini kan upaya pemerintah untuk menanggulangan kemiskinan. Itu kan salah satunya atau salah duanya itu kan ada yang program keluarga harapan. Lalu kemudian apa lagi? Bantuan pangan non-tuna. Bicara penanggulan kemiskinan itu bicara mengurangi beban pengeluaran layar miskinan. Kemudian bicara tentang penciptaan lapangan usaha. Kan gitu kan kalau bicara penanggulan kemiskinan. Nah saya pikir selama ini program yang ada itu ya sudah arahnya kesana semuanya. Nah hanya saja mungkin inilah apa namanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah poten. Misalnya contoh kan database kita misalnya 100 ribuan orang. Apakah data ini sama nih dengan data pemerintah pusat? Apakah yang bersangkutan misalnya si A misalnya sudah dapat bantuan A. Kalau dia bicara secara global kemiskinan, ya semua yang dilakukan APBD ini dalam rangka itu. Bahkan termasuk spending pemerintah itu menanggulang itu. Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan turun. Kalau lapangan kerja tumbuh, kemiskinan turun. Pengangguran berkurang. Artinya upaya yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Lampung, pemerintahan ya, pemerintahan artinya legislatif dan eksekutif, semua diarahkan ke sana. Pembangunan jalan. Kalau kita kategorikan itu sudah 1,4 triliun anggaran daerah yang digunakan untuk percepatan penanggulan kemiskinan. Meskipun di dalamnya termasuk jalan, kemudian jalan pemukiman, jalan perkebunan, ya macam-macam lah program itu. Artinya ini sudah berjalan seiringan ini, seiring antara Pemprov dengan legislatifnya sendiri. Ini kan peran dibagi di dalam Impress nomor 4 tahun 2022 ini, mbak. Jadi di sini disebutkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, poinnya di sini pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Nah, ini ada peran kementerian, segala macam di sini. Yang terkait kementerian apa aja dari sini? Di Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada tugasnya. Menko Bidang Perekonomian ada tugasnya, Mendagir ada tugasnya, Mensos, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum, Agraria, Menteri Kooperasi. Proyok banyak kementerian. Ya, banyak. Di sini juga disebutkan perannya para gubernur. Ya, kepala daerah itu. Nah, itu tercantum di dalam Permendagir 84 tadi yang saya sebutin. Ada peran kepala daerah, ditinggal provinsi, dan kabupaten, kota. Jadi, ya ini tugas negara. Iya, betul. Tugas negara. Ini misi kemanusiaan. Sebenarnya, kalau mau lebih lagi yang kena, itu tarikannya ke dana desa. Dia langsung menyentuh? Nah, mungkin ya. Kalau nanti dana desanya bertambah, bisa diarahkan ke situ. Ya, oke. Nah, Bang Hanifal, aplikasi dari penggunaan anggaran ini sejauh ini kan memang tujuannya untuk kesejahteraan dan menuntaskan kemiskinan, Bang. Yang menjadi perhatian dari Dewan sendiri, dari Komisi Tiga khususnya ini, aplikasinya seperti apa, Bang? Ada nggak yang perlu dikoreksi mungkin atau diberikan masukan dalam penggunaan anggaran terkait dengan pengentasan kemiskinan? Ya, pastinya kan harus ada itu. Karena semakin ke depan kan program-program ataupun teknologi kan semakin maju. Dan menurut kami, penggunaan program-program digitalisasi yang telah dilakukan oleh BPKID ini sudah sesuai. Dan ada yang menarik, di dalam pengentasan kemiskinan, Provinsi Lampung ini dapat reward. Oke. Dapat reward. Dalam bentuk? Dalam hal seperti gini, dalam hal pengeluaran dana desa itu, kan ada beberapa kabupaten itu mendapatkan reward. Oke. Dari pemerintah pusat. Oh, gitu. Contoh di Kabupaten Tulanggong Barat. Di Kabupaten Tulanggong Barat itu, itu ada 100 tiyuk. Dan tahun ini, dari 100 tiyuk itu mendapatkan lebih kurang 20 tiyuk yang mendapatkan reward dari pemerintah pusat. Oke. Riwutnya dalam bentuk apa itu, Bang? Dapat dana juga? Penambahan anggaran. Oh, penambahan anggaran. Sebesar 139 juta. Apa yang disorotin, Bang? Kok bisa begitu, ya? Ya, dalam hal pengelolaan kebuangan mereka. Pengelolaannya, ya. Tidak semua kabupaten itu yang dapat. Itu perlu berusia Lampung gitu. Salah satunya kabupaten Tulanggong Barat. Dari sembilan kecamatan itu hanya empat kecamatan yang mendapatkan reward dari pemerintah pusat. Dari empat kecamatan, 20 tiyuk. Artinya setelah saya berkomunikasi dengan Caman ataupun Kepala Tiyuk, ya dalam hal pengelolaan keuangan mereka. Pengelolaan keuangan, ya. Itu. Makanya kita berharap, termasuk BKAD juga, kita tekankan di dalam hal pengelolaan keuangan. Ya harus sesuai dengan yang sudah haduran-haduran. Ya, ya, oke. Bung Adi, ini lebih lumayan concern juga untuk menyoroti ini. Gimana, Bung? Ya, jadi yang pernah, selama negara ini masih ada, maka kemiskinan tetap ada. Negara maju manapun, pasti ada. Karena kan... Tiga persentasinya yang beda, ya. Selama Pancasila, sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu masih ada, maka kemiskinan masih ada. Selanjutnya persoalannya kemudian, apa yang disebut miskinan, gitu loh. Kan ada beberapa kategori, BPK beda, macam-macam beda. Anggaplah kalau dia, apa namanya, gak mampu beli bahan-bahan kebutuhan dasar, misalnya. Ya, gitu kan. Nah, maka upaya menyelesaikan itu kan banyak macam upaya, banyak cara. Kenapa jadi si A, misalnya, pendapatannya cuma 600 ribu sebulan, misalnya. Oh, ternyata dia berhutani. Misalnya berhutani, upah setia. Nah, gimana caranya supaya upahnya jangan setia. Nah, itulah kemudian yang tadi, bantuan pangan, panggung tunai. Misalnya satu keluarga, ini dapat 200 ribu. Misalnya, berarti kalau kita per kategori penduduk miskin itu pengeluarannya 600 ribu per bulan, maka dia sudah terbantu dengan... 200 ribu? 200 ribu per 300 ribu, gitu kan. Gitu loh. Berarti 600, misalnya dia dapat satu bulan 500 ribu, misalnya. Ditambah 200 ribu, sudah 700 ribu. Nah, itu upaya negara sebenarnya. Karena gini, mbak, kalau dia bicara kemiskinan ya, ya itu tadi. Variabelnya banyak, termasuk nanti penguasaan lahan oleh korporasi, banyak kita bicara itu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, di dalam APBD itu, jangan jadi beban APBD saja, gitu kan, mbak. Di dalam APBD itu ada sembungan pihak ketiga. Nah, ini misalnya perusahaan-perusahaan yang dia produksinya itu di sini, bisa membantu. Iya. Gitu. Ya, selama ini kan dia usaha di sini, kantor pusatnya di Jakarta, bayar pojoknya di Jakarta. Iya, nggak masuk ke sini. Nah, harapannya ada perbaikan-perbaikan. Oke lah, itu regulasinya begitu. Tapi feedbacknya, kalau itu mau-mauk bagus, bantuan perusahaan tadi itu masuk dalam APBD, legal. Oke. Nah, ini konteksnya apa? Misalnya mereka, oke ya, kita komit ini untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya di daerah yang unit produksi kami. Nah, kan bisa aja begitu. Iya, iya. Ya, itu salah satu upaya kita untuk sama-sama meningkatkan. Nah, dari situlah tadi, kita bisa mendorong percepatan, membantu masyarakat-masyarakat tidak mampu lah, kurang mampu. Iya, iya. Kalau nyebut konteks miskin itu nggak enak itu rasanya, mbak. Betul, betul. Itu loh. Tapi judulnya apa gitu, miskinnya? Iya. Tidak mampu ya? Oke, baik. Baik. Kita beri lagi ya. Gimana? Jadi ini bukan baru 2023 ya, mbak ya? Sudah dari? Jadi pada saat 2022 peranganan COVID itu, kita juga sudah merealisasikan ini untuk pengentasan kemiskinan. Sudah matang apa? Macem-macem ini sini. Misalnya? Ini rumah tidak layah huni. Oh iya, ada rumah ya. Ada rumah gitu ya. Ada juga untuk penyandang disabilitas terantar di dalam panti. Ini realisasinya sampai angka di 32 miliar ini. Di tahun 2022 lalu, pada saat kita masih pandemi. Sudah di ujung-ujungnya pandemi itu 2022 ya? Iya. Tapi kan masih APBD itu konteksnya masih peranganan kesehatan. Nah kita sudah mengalokasikan ini. Karena pemerintah pusat juga meminta gitu loh. Oke. Baik. Oke, kita beri lagi. Beri lagi. Masih ada satu sesi lagi nanti ya. Kita akan beri dulu pemirsa dalam parlementariat optimalisasi APBD Lampung mengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami akan kembali dalam sesi yang terakhir setelah jeda iklan berikut ini. Sampai jumpa. Pemprot Provinsi itu. Itu mengajukan RAFERDA mengenai perubahan dari retribusi dan pajak daerah. Iya. Undang-undang nomor satu. Undang-undang nomor satu. Dan ini kan lagi dibahas oleh pihak eksekutif dengan pihak legis. Lagi selatif. Kita berharap dengan adanya perubahan PERDA tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan aset itu harus ada feedbacknya ke daerah. Berapapun itu. Tetap ada feedback tapi masyarakat tidak... Masalah berapanya ya nanti itulah yang didiskusikan. Konteksnya kan negara ini nggak berbisnis sama masyarakat. Betul. Jadi kita harapkan tadi aset-aset yang memang jadi milik Pemprov. Dipergunakan oleh masyarakat. Mendukung perekonomian dari masyarakat. Tapi pemerintah daerah juga dapat... Iya. Tetap ada pemasukan ya. Itu juga kan digunakan untuk pembangunan daerah. Dibalikin lagi. Iya oke. Karena regulasinya ngatur gitu mbak. Iya baik. Tidak free. Pemirsa terima kasih masih tetap bersama kami dalam parlementari ya. Kerjasama rilis IDTV dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Kita masih di Hotel Novotel Lampung. Sudah semakin hangat ini. Dari teduh sejuk sekarang udah semakin hangat. Segitu serunya obrolan kita sampai butuh waktu yang cukup panjang Pemirsa. Nah dalam sesi terakhir ini kita mau ngobrol bagaimana... Ada nih pertanyaan terkait dengan rekomendasi Komisi 3 DPRD Lampung terhadap BPKAD dalam hal peningkatan keuangan daerah. Mbak Adi? Iya tadi kita merekomendasikan supaya taat aturan. Oke. Jangan sampai ada yang dilanggar. Kemudian manfaatkan dan gunakan. Juga perlu anggarkan teknologi berikut dengan pemberdayaan. Oke. Simple. Simple. Panas itu nih mbak. Masih panas sehat ya. Hujan-hujan. Kalau Bang Hanifal rekomendasi ini apa bang kira-kira tambahannya bang? Ya pertama tadi kita dalam hal untuk optimalisasi keuangan daerah. Pastinya kan sumber daya manusianya yang harus semakin ditingkatkan. Iya SDM-nya ya. Kemudian penggunaan teknologi yang semakin terdepankan semakin banyak perubahan penggunaan teknologi. Iya. Dengan adanya kemampuan sumber dayanya semakin meningkat. Kemudian penggunaan teknologinya semakin sempurna. Nah kita berharap dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini semakin optimal. Iya. Oke. Dan dengan semakin optimalnya BPKAD dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kita berharap apa yang menjadi program dari BPKAD untuk mewujudkan Lampung Berjaya ini terwujud. Terwujud ya walau sejauh ini udah ada gambaran nih bakal progresnya bagus kan ya pengelolaan keuangan yang sudah membuat masyarakat semakin sejahtera. Kemiskinan, angka kemiskinan semakin berubah. Nah dibuktikan dengan WTP tadi yang dirai selama 9 tahun berturut-turut itu bang. Bisa digambarin gak tuh cerita emboli? Ceritain gak sih dibahas satu persatu tuh WTP dari tahun berapa itu? 9 tahun mundur dari sekarang ya? Iya mbak kurang aja. Iya setiap tahun berarti dapet kita selama 9 tahun berturut-turut. Dalam satu tahun? Atau setiap tahun satu? Setiap tahun. Itu hanya dapet satu tahun satu kali ya kalau kayak gitu ya? Iya, kita penilaian atas tahun sebelumnya. Tahun 2023, auditnya tahun 2022. Itu yang di penilaian. Tahun 2023 ini udah? 2023 ini udah? 2023 kan belum selesai. Oh belum selesai, jadi 2024 nanti. Oh begitu, baik-baik. Bang apalagi yang mau kita sampaikan kepada pemirsa terkait dengan optimalisasi? Nah, optimalisasi pendapatan ya? Mungkin nanti ada kawan-kawan dari Bapak Pendaya yang bisa lebih menjelaskan ya. Tapi dari kami BPKAD, ada potensi-potensi dari pemanfaatan aset daerah ini yang belum optimal. Seperti ruas jalan provinsi ini, sepanjang ruas jalan provinsi itu ada yang memasang iklan segala macem. Itu sebenarnya potensi. Nah, kami coba, bukan coba, kami sudah bentuk UPTD aset. Oh, khusus aset ya? Iya, untuk penggunaan aset. Iya, iya. Belum ada pelantikan sampai lain hari. Oke. Kita upayakan untuk mengejar target itu. Karena jadi atensi BPK dan juga KPK. Oh, iya. Aset-aset kita yang diduduki oleh masyarakat itu perlu ada solusi. Nah, inilah upaya-upaya kami dari BPKAD untuk menjaga tadi ya. Nah, memang kita upayakan dengan cara-cara yang pendekatan yang semu. Iya. Kita cari solusi terbaik lah. Itu juga harapannya nanti dapat dilakukan bersama dengan pimpinan-pimpinan dan rekan-rekan dari Lengis Lati. Karena ini kan perda, ini yang bersama gitu. APBD ini kan bukan cuma eksekutif saja, lagi selatif juga. Nah, ini yang mesti kesepakatan bersama. Gimana polanya gitu lah penerapannya. Terus juga ya meninggarkan kesadaran masyarakat. Itu yang penting. Iya. Karena faktanya ada juga yang punya mobil-mobil yang mahal. Itu ternyata nggak banyak pajak. Iya, iya. Iya kan? Nah, mungkin itu kawan-kawan. Nanti wilayah dari Bapenda yang kita mau kulik habis ya. Nah, saat ini mbak, itu potensial mbak. Iya, iya. Nah, itu yang bisa mendokungkan PAD kita. Nah, ini yang kami upayakan. Harapannya dengan segera dilantiknya pejabat di UPTD tersebut bisa meningkatkan PAD. Iya, oke. Oke. Baik. Terus gini nih, kembali ke Pak Sekretaris. Bagaimana kemitraan Komisi 3 DPD Lampung dengan mitra kerja BPKAD Provinsi Lampung sejauh ini? Tadi kan abang bilang dari awal obrolan kita hearing, terus masukan, terus tadi bagaimana memberikan kasih nilai gitu untuk BPKAD sendiri. Sejauh ini gimana, abang? Ya, sejauh ini sih, menurut saya ini, Komisi 3 ya sudah sesuai lah dengan mekanisme yang berjalan. Seperti, saya tertarik masalah iklan-iklan. Iklan, ya, yang di jalan. Di tahun ini, Pemprov Provinsi itu mengajukan RAFERDA mengenai perubahan dari retribusi dan pajak daerah. Iya, undang-undang nomor satu. Dan ini kan lagi dibahas oleh pihak eksekutif dengan pihak legis. Legis latif. Kita berharap dengan adanya perubahan perda tersebut, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena banyak sih, potensi-potensi, ya nanti akan dibicarakan oleh fokusnya kan, Bapenda. Tapi kan ini kan ada keterkaitannya juga, seperti di aset. Bapenda tidak mengurusinkan aset. Tapi bagaimana aset ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ininya, wilayahnya di Bapenda. Itu yang kita harus lakukan. Oke, baik. Dan insya Allah, kalaupun ini sesuai rencana, RAFERDA mengenai perubahan perda tersebut di tahun ini dapat disahkan oleh DPRD. Di tahun ini ya? Insya Allah, oke. Dapat disahkan oleh pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Oke, baik. Kebung Adi, jika RAFERDA ini sudah disahkan, nanti kira-kira gambarannya akan seperti apa nih realisasinya? Apa yang akan berubah menjadi lebih baik lagi? Ada perubahan. Iya. Oh iya, iya. Kalau PPD perubahan itu kan ada perbaikan-perbaikan, belum dilaksanakan di PPD murni, yang kemudian di akomodir, dia semakin cepat, dia di hasil evaluasi dari kemengkerian lebih cepat, dia lebih bagus. Supaya terlaksana semua terumbang. Saya balik lagi ke soal aset ya. Sebagai selatan misalnya. Karena kan aset yang beberapa waktu ini jadi berita, karena demo kemarin ya. Iya, iya. Demo soal aset tanah yang baru kan. Emang itu dilema? KPK itu, kalau tidak salah ya, itu kan mengatensi supaya itu dilaksanakan retribusinya lah. Karena kan per hektare, per hektare misalnya, per hektare berapa, berapa juta gitu loh, sewanya. Dari juta. Dari juta juta. Kan ketemu angka tiga juta itu kan tentu berdasarkan perhitungan-perhitungan. Iya. Nah ini kemudian yang jadi bersoalat kan, masyarakat nggak kuat. Bayangkan tiga juta satu hektare, misalnya mereka tanam sayuran. Iya. Berapa sih penghasilannya? Berapa kali panen, berapa kali, nah ini yang sepertinya harus dipormulasikan ulah. Iya, iya, iya. Yang kemudian yang kedua, itu kan ada berapa ribu ekor ya? Seribu, iya, seribu, seribu lah ya. Iya, nah ini kan, ini yang, apa namanya sebenarnya, database siapa yang menduduki lahan itu. Ini, karena bicara Languselatang, Pak, yang saya kan, orang Languselatang, wakil juga di Languselatang. Sebetulnya kalau saya pengen itu udahlah. Yang penting jelas orangnya, ada pengakuan bahwa itu memang tanah rakyat, eh tanah rakyat, maksudnya tanah pemprot, tanah negara. Mereka hanya, apa? Numpang. Numpang. Ya jangan diberat-beratin amat. Iya, iya, setorannya itu ya. Iya, kalau kita hari ini sedang bicara kemiskinan kok gitu. Nah, cuma terkendalanya dengan, apa namanya, temuan BPK ya, ada BPK juga loh, aset. Yang mana itu ya, temuan yang? Kota baru itu. Pemanfaatan. Pemanfaatan asetnya. Selama ini kan, seribu sekian, itu, apa isinya, retribusinya nggak juga pernah. Masih itu, penerbangan daerah. Iya, ada dua kemungkinan, mungkin yang ngelola soal asetnya, memang nggak mampu mengendalikan di sana, gitu ya kan. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda pedik memanfaatkan. Nah, ini memang harusnya kita ini bang, nanti kapan waktu. Dan itu, sudah sekian tahun. Sekian tahun lalu, itu masih bisa didalemin ya kira-kira? Iya, bisa. Masyarakat mengakui bahwa itu tanah negara. Oke. Makanya mereka demo kemarin soal harga tinggi, kemudian kan, saya pikir memang kita harus bareng-bareng nanti komisi 3, Sampiro Aset turun ke sana, ketemu orangnya ya, bukan ketemu petaninya maksudnya. Ketaninya, bukan petingginya, kan kita hafal ya, dalam satu komunitas, kepada pimpinan. Nah, pimpinan ini ada dua kemungkinan, benar sama nggak benar, gitu. Saya pikir, terkait dengan lahan peta baru kemarin, mencari aset juga, sepertinya kita melakukan pendataan yang benar-benar gitu loh, Pak. Memangannya, Pak. Ya. Barengan dengan, apa? Bidang aset. Bidang aset. Nah, jadi, kalau dilakukan itu terkait yang itu lah, ada spesifik. Itu yang sedang kemarin muncul, karena sempat beberapa kali demo. Jadi sempat menjadi perhatian juga beberapa hari terakhir ini. Mereka sampai beberapa hari berturut-turut, kan itu? Ya, betul. Ya, itu titip sama Pak Dewan juga, untuk menyelesaikan itu. Kalau saya pengen, maksudnya bayar gitu loh. Kasih aja rakyat, sepanjang dia punya apa, buat perjanjian-perjanjian menjaga. Yang penting, jangan diambil mereka jadi hak milik, ya itu yang penting, kan. Mereka sadar bahwa itu punya negara. Sudah, sadar, betul. Oke. Nah, tinggal ini, Pak. Harapannya sih, ya, ketemu angka yang ini, ya. Iya, iya. Karena kan tadi tujuannya kan untuk peningkatan PAD, yang dipergunakan juga untuk masyarakat. Iya, betul. Masuk PAD, tapi masyarakatnya disulang. Iya. Sektar. Kalau 1 juta, mau nggak? Nanam singkong, 1 tahun, masa iya dia nggak untung 1 juta sih? Nah, itu. Ya, makanya, ini, sorry, sorry, nanti dulu. Kita, kan gini, itu kan ada perdanya kalau soal angka itu, ya. Iya, mungkin itu nanti dibahas. Dibahas, itu. Menjadi bahasan juga, ya. Saya memang, lagi kanan mau turun ke sana juga nanti bareng-bareng. Karena harus ada pemanfaatan aset itu, harus ada feedback-nya ke daerah, berapapun itu. Iya, iya. Tetap ada feedback, tapi masyarakat tidak... Iya, tapi gini, mengenai adab sih, terutama di Waidadi ya, ketika adab beberapa bangunan di Waidadi, itu memang bersedia loh. Contoh, Bagas Raya. Bagas Raya sudah bayar. Bagas Raya sudah bayar. Tinggal kesadaran, ya, betul ya, seperti yang dikatakan Bung Bukni tadi, masa ketika itu perdanya yang sudah diatur, bahwa per hektare ketika masyarakat itu memakai lahan, sebut kan 3 juta per hektare. Ya, dibicarakan lah, kalau memang, tapi kan ini perdanya, gitu loh. Iya, sama ini. Merubah perdanya dulu. Merubah perdanya dulu, gitu loh. Kota Baru itu aksesnya dekat loh, jadi kalau untuk produksi, ya kan, misalnya, ya itu menguntungkan sekali lokasi itu. Jarak tempunya nggak jauh, gitu. Saya kira gini juga lah, kalau soal itu, ya harus kita ini lagi, kita perlu berubah perdanyaan. Iya, harapannya bisa, kalau bisa, secepatnya, supaya masyarakat emang. Itu siapa yang terlibat nanti, ketika? Jadi gini, sebentar, kita bagi dulu ya. Kota Baru ini, lahan kosong, yang memang masih dimiliki oleh Pempro, yang hari ini ditempati oleh masyarakat. Saya juga belum tahu datanya, nanti coba, kalau besok ada aset, kita lihat kan ada orang, ada nama, ada nomor, sepanjang kita komunikasi bagus, ya ada provokator yang masuk. Tapi kalau kita komunikasi nggak bagus, provokator masuk, gitu kan. Nah, kalau dia, misalnya, seribu hektare itu, ada seribu orang, misalnya, maka kalau satu orang, apa namanya, satu orang pendekatan, misalnya, dikumpulkan per 10, per 20, per 50 orang, kan nggak makan waktu lama selesai kogoran daripada mereka demo-demo. Yang kedua, lahan waidadi, lahan waidadi ini kan berbeda, mbak. Lahan waidadi ini, ini sudah dilepaskan oleh pemerintah Provinsi Lampung, dengan syarat yang menempati itu, itu membayar sesuai dengan harga yang sudah, jadi apa itu? Kesepakatannya udah ada, kan itu? Udah. Bukan kesepakat harga. Harga DCK. Harganya, ya harganya. Sudah ada harga, ada penetapan, ada penetapan harga, dan itu kan hasil dari ini, ya Pak. DCK ya. Iya, dari DCK ya. Tadi, tadi dibilang ada kayak bagas raya, dia udah bayar, artinya ini udah menjadi contoh yang baik buat yang lain, kan untuk ikut juga. Iya. Iya, rasinya. Kita ini udah, itu masih banyak, ibu. Karena kalau ngeliat potensinya, 400 kan, iya. Iya. Iya, dari yang kecil aja lah, bayar pajak motor, bayar pajak mobilnya, gitu. Ada sistem kreditnya, iya. Iya, bisa gini, kalau nggak salah tuh. Bisa beli mobil Fortuner, Pajero, bang, pajak pajaknya nih. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kan kemudian selanjutnya, terkait asetnya juga. Iya, iya. Ini kan asetnya banyak, artinya ada PR sertifikasi, dan juga doang, makasih sudah disertifikasi semua, ya kan. Iya. Kemudian kalau belum sertifikasi, misalnya dipasang pelang, gitu kan, supaya paham masyarakat untuk punya Pemprov. Iya, 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 iya. Iya kan gitu, supaya kontrol masyarakat juga tahu, apa jadi udah berubah jadi tempat, apa namanya, jualan. Bualan KP ya, Pak? Iya, iya, iya. Memang ya, konteksnya kan, negara ini nggak berbisnis sama masyarakat. Betul. Jadi kita harapkan tadi, aset-aset yang memang jadi milih Pemprov, dipergunakan oleh masyarakat, mendukung para ekonomian masyarakat, tapi pemerintah daerah juga dapat. Iya, tetap ada pemasukan ya. itu juga kan digunakan untuk pembangunan des dibalikin lagi, iya oke karena regulasinya ngatur gitu mbak iya baik kalau soal tanah tadi, umpah agus, umpah lah biarinlah aja rakyat tapi kan perdahnya harus dirubah dulu kan katanya maka jangan kita upaya lu lebih lagi misalnya itu kan kurangin lah angkanya kurangin mbak iya, angkanya yang dikurangin tetap dikelola masyarakat dengan angka yang dikurangin baik, kita mau minta closing statement dari masing-masing narasumber hari ini pertama dari sekretaris komisi 3 DPD Provinsi Lampung Bapak Hanifal terkait tema kita optimalisasi APB di Lampung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahatan layak apa yang ingin abang sampaikan? closing statement ya BPKAD harus benar-benar memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga apa yang menjadi program dari Pemda Provinsi Lampung Lampung berjaya ini dapat diwujud dapat diwujud baik Bung Adi silahkan BPKAD kalau dari BPKAD sendiri silahkan Bang Emir yang mau disampaikan apa? ya Alhamdulillah pada tahun 2023 ini kita mendapat penghargaan atas realisasi terbaik nomor 1 di Indonesia oh nomor 1 di Indonesia oke ya realisasi tahun 2022 ya nah ini tidak terlepas dari kinerja baik seluruh perangkat daerah kita harapkan ya realisasi tersebut bukan cuman sekedar realisasi belanja ya tapi memang membawa dampak terhadap masyarakat Lampung khususnya nah terkait hal-hal yang belum terpenuhi ya kita sama-sama berharap bersabar semoga APBD Lampung ini semakin membaik ke depannya iya karena beban hutang kewajipan ini ya yang jadi PR iya di satu periode ini alhamdulillah selesai selesai nah untuk ke depannya bisa fokus ya nah itu tadi jadi kalau angka 1,4 P tadi bisa dioptimalkan untuk bantu apa namanya masyarakat tidak mampu ya gak pembuat apa namanya pemberdaya ruang KM ya gak itu bisa lebih terasa lebih terlihat ya baik terima kasih Bapak-Bapak waktunya untuk obrolan kita yang luar biasa hari ini dalam parlementaria terima kasih dari Komisi 3 untuk kerjasamanya dalam program ini terima kasih juga untuk BPKAD Bapak sudah hadir untuk menjelaskan tentang program-program terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan untuk mesejahterakan masyarakat kita ketemu lagi di lain waktu ya Bapak-Bapak terima kasih dan pemirsa demikianlah akhir dari parlementaria dengan tema optimalisasi APBD Lampung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada hari ini yang sudah menghadirkan narasumber dari Komisi 3 DPD Provinsi Lampung juga dari BPKAD Provinsi Lampung saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kedua Undang-Undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah sejalan dengan perubahan Undang-Undang Otonomi daerah tersebut tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaan Misi utama ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan untuk itu diperlukannya upaya agar kinerja keuangan pemerintah handal dan dapat dipercaya agar kinerja keuangan pemerintah menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut maka diperlukan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia atau SDM dan kemampuan di bidang keuangan daerah penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan sumber pembiayaan karena sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah selain terkait dengan tata kelola keuangan daerah pemerintah daerah seringkali juga menemui permasalahan dan kendala terkait dengan aset atau barang milik daerah pemerintah daerah selain harus fokus dengan upaya peningkatan PAD-nya juga harus mempunyai perhatian yang lebih terhadap pengelolaan keuangan daerah dan manajemen aset daerah hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel merupakan sebuah kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan guna mempertanggungjawabkan amanah rakyat pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah yang baik dan sesuai dengan ketentuan ini akan sejalan dengan nawacita nasional pemerintah dalam pembangunan nasional terkait hal tersebut maka pemerintah daerah juga harus mendukung cita-cita nasional tersebut dan mendorong serta berusaha pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah maupun pendapatan daerahnya Terima kasih telah menonton! I'm undefeated, I'm not leaving, I'm up on top and I don't break down the pressure Cause he got down and down the pressure Cause he got down and down the pressure Seperti belanja lembur Di PMK tersebut dia mengatur ada uang lembur Nah kalau di kita, Profes 33 memang benar ada belanja lembur Tapi penjelasan tentang itu Satuan lemburnya tidak ada di dalam Profes 33 Nah adanya di makan minum rapat Dia menyediakan untuk makan lembur Nah gitu, itu salah satunya Beda judul ya Dan gini, filosofi jangan kita lupa bahwa kita ini Pemerintah daerah ini bagian dari pemerintah pusat Dan ketika memang sudah ada aturannya tadi Baik perpresbupun apa Ya PMK Maka Tanpa tadi ngaling-ngaling kita harus ikutin Karena kalau enggak kita bertuburan lagi dengan BPK kan, temuan BPK Karena kan BPK itu begitu dia melakukan pemeriksaan Itu basisnya kan aturannya apa Nah ini memang jadi dilema buat teman-teman Bimana? BPK AD Iya, ya hampir semua lah ya Bang Seluruh 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 Ya Menurut Komisi 3 Ya sumber daya manusia di BPK ini Sudah mempunyai semua adalah hal pengelolaan kewangan daerah SDM-nya mumpuni Tapi kurang enggak? Perlu ditambah enggak? Dengan adanya tadi Harus mereka harus double info dan lain-lain Itu kan jadi makan waktu juga ya Bang BPK AD ini kan termasuk rawan ya? Rawan gimana Bang? Maksudnya? Dari 15 kabupaten Kemungkinan Hanya beberapa ya? 12 kabupaten itu sehat Kondisi buahnya sehat Kira-kira kendalanya apa tuh? Kendalanya apa buat yang kabupaten tadi yang Tidak? Pada saat penyusunan APBD Mereka menyusun Atau memasang target PAD itu yang Terlalu tinggi Terlalu tinggi ya Lampung keren nih Kita bisa mengendalikan invasi kita Maka pertumbuhan ekonomi kita kan bagus Kalau pertumbuhan ekonomi kita bagus Maka masyarakat bisa beli beras Berapapun harganya Yang sering yang kami memberikan masukan ke BPK AD Masalah pengelolaan Bagaimana BPK AD ini mengelolaan keuangan daerah ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada Kita berharap Kita berharap BPK AD dalam pengelolaan keuangan daerah ini tidak menumbur aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kalau kritik disampaikan dengan sopan itu bukan kritik namanya Bukan kritik jadi? Ngejilat gitu Harus tajam-tajam lah Kuping kita aja jangan terlalu kukus ya Bagaimana supaya Kalau dia bicara secara global kemiskinan Ya semua yang dilakukan APBD ini dalam rangka itu Bahkan termasuk spending pemerintah itu menanggulan itu Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi naik Kemiskinan turun Dan ada yang menarik Di dalam pengentasan kemiskinan Provinsi Lampung ini Dapat diluat Dapat reward Dalam bentuk? Dalam hal seperti gini Dalam hal pengeluaran dana desa itu Kan ada beberapa kabupaten itu mendapatkan reward Dari pemerintah pusat Contoh di Kabupaten Tulanggung Barat Di Kabupaten Tulanggung Barat itu Itu ada 100 tiup Dan tahun ini Dari 100 tiup itu Mendapatkan lebih kurang 20 tiup Yang mendapatkan reward dari pemerintah pusat Oke Riwarnya dalam bentuk apa itu Bang? Ya selama ini kan Dia usaha disini Kantor pusatnya di Jakarta Bayar pojoknya di Jakarta Iya gak masuk ke sini Nah harapannya ada perbaikan Oke lah itu Itu regulasinya begitu Tapi feedbacknya Kalau itu mau-mau bagus Bantuan perusahaan tadi itu Masuk dalam APBD Legal Oke Nah ini konteksnya apa? Misalnya mereka Oke ya kita komit ini untuk Pengentasan kemiskinan Misalnya di daerah yang Unit produksi kami Nah kan bisa aja begitu Iya Pemprov provinsi itu Mengajukan Rafferda mengenai Perubahan dari Retribusi dan Pajak daerah Iya Undang nomor satu Undang nomor satu Dan ini kan lagi dibahas oleh Pihak eksekutif Dengan pihak lagis latif Lagis latif Kita berharap dengan adanya Perubahan Perda tersebut Dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah Pemanfaatan aset itu Harus ada Feedbacknya ke daerah Berapapun itu Iya Tetap ada feedback Tapi masyarakat tidak Masalah berapanya ya Nanti Itulah yang didiskusikan Konteksnya kan Negara ini gak berbisnis Sama masyarakat Betul Jadi kita harapkan tadi Aset-aset yang memang Jadi milik Pemprov Dipergunakan oleh masyarakat Mendukung Perekonomian Masyarakat Tapi pemerintah daerah Juga dapat Iya Tetap ada pemasukannya Itu juga kan digunakan Untuk pembangunan daerah Dibalikin lagi Iya oke Karena regulasinya Gak atur gitu mbak Iya baik Gak free Soal tanah tadi Umbak abu sudah Umbak biarin lah Ajarak ya Berikut galeri BPKAD Provinsi Lampung yang berisi tentang Menerima penghargaan Kategori realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2022 Tingkat provinsi Peringkat kelima Diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Peringkat keempat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat ketiga Provinsi Jawa Barat Peringkat kedua Provinsi Kepulauan Riau Dan peringkat pertama Provinsi Lampung Boleh hadirin tepuk tangannya Untuk para peraih penghargaan APB Tengah Untuk tingkat provinsi Kita semua bersama Inilah para peraih penghargaan Realisasi belanja daerah tertinggi Di tahun 2022 Masih ditingkat provinsi ini Peringkat kelima Diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Yang terbesar Dan peringkat provinsi Kalimantan Barat Yang meraih peringkat keempat Di peringkat ketiga Ada Provinsi Jawa Barat Peringkat kedua Provinsi Kepulauan Riau Dan peringkat pertama Diraih oleh Provinsi Lampung Untuk berikutnya Berada paling dekat dengan kita ya Yang menerima kategori Realisasi pendapatan daerah penting Tahun 2022 Tingkat provinsi Untuk peringkat kelima Provinsi Jawa Timur Peringkat keempat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat ketiga Provinsi Sulawesi Tenggara Peringkat kedua Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan peringkat ke satu Provinsi Kalimantan Timur Supaya D preservation Kepulauan Boginko kuntuk Tenggara Undi Tenggara Sama Low Kepulauan ông Nrem Jateluk sampai panjang Namun tengah dermi Lampu sinang menginang Selapu mandangan Namun ke hari ini Naya rungisai rungisai Bahaganya rijuru Di saksiko lautan Ranglah yang helah hulus Nutup pinggir lautan Mewi bubagi seluruh Selapu mandanglah Namun jasaran insan Nya aganyi tamunan Nutup kerep pemandangan Sayu mata memandang Ranglah yang helah hulus Nutup pinggir lautan Mewi bubagi seluruh Selapu mandanglah Namun jasaran insan Nya aganyi tamunan Nutup kerep pemandangan Sayu mata memandang Mewi bubagi seluruh Tengah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung Provinsi DKI Jakarta Provinsi Provinsi Perinovatif Selamat Provinsi Sumatera Selatan Medar Mori bubagi seluruh Selatan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton